Saat berikutnya, dia membuka matanya dengan susah payah dan menyadari bahwa dia masih berada di dunia luar. Pemandangan sebelumnya seperti mimpi. Batu ilahi lima warna masih melayang di depannya. Apakah itu benar-benar ilusi? Lin Xuan bingung. Dia berdiri dan menyadari bahwa tenaga yang terkuras dan luka di tubuhnya telah disembuhkan. Lin Xuan tidak bisa mengerti. Dia tahu bahwa dunia di dalam tubuhnya sangat ajaib, dan terlebih lagi batu ilahi lima warna. Mungkinkah keduanya berhubungan? Setelah mempelajarinya sebentar, dia masih belum bisa memahaminya. Karena itu, dia tidak mempermasalahkannya lagi. Sekarang setelah lukanya sembuh, dia ingin terus menuju ke kedalaman hutan. Karena dia ingin melihat betapa luasnya hutan ini. Di sisi lain, Liu Mingyue kembali dan mulai menghubungi organisasi bulan cerahnya, bersiap untuk memburu Lin Xuan. Hanya ada tujuh hari, dia harus membunuhnya dalam beberapa hari ini. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan baginya untuk pulih sepenuhnya. Rencana Liu Mingyue sangat bagus, tapi dia tidak tahu bahwa Lin Xuan sudah pulih sepenuhnya. Menurut rencana awal Liu Mingyue, Lin Xuan tidak mungkin pulih secepat itu. Ini karena tempat ini sangat aneh. Rajurit hanya bisa menyerap energi melalui ramuan dan kristal sub ilahi. Sangat sulit menyerap energi dari dunia luar. Belum lagi memiliki benda ajaib seperti batu ilahi lima warna. Oleh karena itu, diperlukan setidaknya tiga hingga empat hari baginya untuk pulih sepenuhnya dari pertempuran sengit tersebut. Dan selama periode waktu ini, hal itu sangatlah fatal bagi seorang seniman bela diri. Sayangnya, Lin Xuan memiliki seni panjang umur dan dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya. Selain itu, dia memiliki batu ilahi lima warna. Hal ini memungkinkan dia pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah hari. Oleh karena itu, ketika Liu Mingyue memimpin orang-orangnya ke sarang Lin Xuan, mereka menemukan bahwa dia telah pergi. Sial, dia kabur. Cari, kita harus menangkapnya. Liu Mingyue mendengus dan memberi perintah. Di sisi lain, Lin Xuan sama sekali tidak peduli dengan pengejaran ini. Lin Xuan, naga merah, dan monyet putih kecil maju ke kedalaman hutan purba. Sepanjang jalan, mereka sangat berhati-hati, menghindari raja monster yang kuat, dan terus bergerak. Akhirnya, mereka perlahan-lahan mendekati kedalaman hutan purba. Melihat kekejauhan, aura menakutkan di sekitarnya semakin lebat, dan pepohonan di sekitarnya juga semakin besar dan lebat. Bahkan, beberapa pohonnya berukuran sebesar gunung. Ukurannya sangat besar sehingga sulit dipercaya. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu, tapi Lin Xuan masih belum tiba. Namun, lingkungan di sini bahkan lebih spektakuler daripada di luar. Seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno. Di depan mereka ada barisan pegunungan yang terus-menerus. Lin Xuan dan naga merah mempercepat, bersiap melintasi pegunungan. Mereka melakukan hal yang sama. Namun, ketika mereka melintasi gunung, Lin Xuan dan naga merah tercengang. Karena pemandangan di balik pegunungan benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Mereka mengira ada hutan luas di balik pegunungan. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Di depannya ada hamparan tulang putih yang luas. Besar dan kecil, bentuknya aneh, menutupi tanah. Dari jauh tampak seperti ombak putih. Lingkungan mereka juga sepi, tanpa suara sedikitpun. Ini karena selain kelompok tiga Lin Xuan, tidak ada makhluk hidup lain di sini. Apa yang sedang terjadi? Dari mana asal tulang-tulang itu? Lin Xuan terkejut. Apa yang terjadi di sini sebelumnya? Dia terlalu terkejut. Sebelumnya, di hutan purba, dia telah melihat banyak mayat dan tulang, tapi jumlah mayat di sana tidak bisa dibandingkan dengan di sini. Di depannya ada lautan tulang. Itu sangat menakutkan, dan dia tidak bisa melihat akhirnya. Ini jelas bukan disebabkan oleh pertarungan biasa antar monster. Ekspresi naga merah juga serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Enak, ini seharusnya menjadi medan perang kuno. Medan perang kuno, Lin Xuan terkejut. Naga merah itu menganggup dengan berat. Ya, medan perang kuno. Pasti telah terjadi pertempuran yang menghancurkan bumi di sini. Tapi pertarungan macam apa itu? Aku tidak tahu. Tapi itu mungkin ada hubungannya dengan segel dunia bulan miring. Mendengar ini, Lin Xuan terdiam. Dia tahu lautan tulang di depannya mungkin menyembunyikan rahasia besar. Meskipun pemandangan di depannya sangat menakutkan, Lin Xuan masih memutuskan untuk melihatnya. Dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Di hadapannya terhampar-hamparan luas berwarna putih. Tulang-tulang itu telah tertidur entah sudah berapa lama, dan pada saat ini, masih ada aura pembunuh yang mengerikan pada mereka. Aura ini sangat menakutkan. Raja biasa tidak akan berani mendekatinya. Namun, Lin Xuan berbeda. Pedang ki yang dibentuk oleh jiwa pedang naga besar mengelilingi tubuhnya, sepenuhnya mengisolasi aura menakutkan. Sama seperti itu, Lin Xuan berjalan maju. Berdengung. Tiba-tiba, tulang putih di sebelah kirinya meledak, dan sesosok tubuh menakutkan menyerbu ke arahnya. Siapa ini? Kulit kepala Lin Xuan menjadi mati rasa. Dia tiba-tiba berteriak dan dengan cepat mundur pada saat bersamaan. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di sini. Dan seseorang yang bisa menyerangnya. Mungkinkah itu seseorang dari zaman kuno? Lin Xuan tidak tahu, tapi dia tidak berani ceroboh. Tidak hanya itu, dia juga melihat pihak lain. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia sangat bermartabat, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi. Dia tampak seperti dewa perang. Tinju yang menakutkan meledak ke arahnya. Oh tidak, aura ini berada pada tingkat yang maha kuasa. Murid Lin Xuan mengerut. Dia menggunakan delapan langkah naga langit untuk menghindar hingga batasnya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tinjunya terlalu cepat. Itu tiba di depannya dalam sekejap dan meledak ke arahnya. Berengsek. Lin Xuan berteriak dengan dingin. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya membentuk Azure Dragon Divine Silt di depannya, menghalangi serangan mengejutkan itu. Uff. Pada saat berikutnya, Tinju menakutkan itu meledak di Azure Dragon Divine Silt dan secara aneh melewatinya. Tak hanya itu, Tinju itu dengan cepat meluncur ke arah tubuhnya. Apa? Kulit kepala Lin Xuan mati rasa saat melihat adegan ini. Ini terlalu aneh. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena dia menyadari bahwa ketika Tinju mengerikan itu bertabrakan dengan tubuhnya, Tinju itu benar-benar menembus dirinya tanpa menyebabkan bahaya apapun padanya. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan tidak mengerti mengapa dia tidak terluka. Namun, di saat berikutnya, dia mengerutkan kening lagi. Itu karena di belakangnya, tumpukan tulang itu tiba-tiba meledak. Sosok putih seperti pelangi mengejutkan yang dengan cepat menyerbu ke arahnya. Itu adalah seorang wanita dengan wajah cantik. Dia berpakaian putih dan memegang pedang pembunuh berwarna biru di tangannya. Dia seperti makhluk abadi yang terbang saat dia dengan cepat menusuk ke arah Lin Xuan. Pedang ini sangat menakutkan. Itu jauh melampaui teknik pedang apapun yang pernah dilihat Lin Xuan. Oleh karena itu, dalam sekejap, ia menembus tubuhnya. Namun, hal aneh kembali terjadi. Pedang panjang itu tampak transparan dan tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan tercengang. Namun, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Cahaya kemasan bersinar di matanya, disertai pola dao yang misterius. Mata ilahi rahasia surgawi. 1762. Pada saat itu, Lin Xuan mengaktifkan sepasang mata emas dan melihat sekeliling. Segera, dia tercengang karena dia menyadari bahwa dewa terbang dunia lain di belakangnya dan pria parubaya yang mendominasi di depannya semuanya hanyalah ilusi. Itu adalah ilusi yang tidak ada dan sudah lama mati. Tempat yang mengerikan. Itu benar-benar bisa membuatku berhalusinasi tanpa aku sadari. Dahi Lin Xuan meneteskan keringat dingin. Jika dia tidak memiliki mata ilahi rahasia surgawi, dia mungkin tidak akan menemukan kelainan di sini. Kita harus tahu bahwa itu terlalu sulit dipercaya. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan sangat sedikit orang di generasi muda yang bisa melawannya. Kekuatan jiwanya bahkan bisa melawan tokoh-tokoh perkasa. Tapi di sini, dia masih terpengaruh oleh ilusi tersebut. Bisa dibayangkan jika raja lain ada di sini, mereka mungkin akan runtuh. Seperti yang diharapkan dari medan perang kuno, ini benar-benar menakutkan. Lin Xuan terkejut. Pada saat itu, hutan dewa merah memancarkan suara. Nak, hati-hati. Kebencian di sini sangat kuat. Aku khawatir tokoh perkasa pun akan terpengaruh di sini. Mendengar itu, Lin Xuan menganggup dan terus menggunakan mata ilahi rahasia surgawi. Cahaya kemasan samar menyapu ke segala arah dan sosok ilusi itu hancur. Lin Xuan menginjak tulang yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah dia sedang mendaki gunung dan berjalan ke depan. Di depannya, ada pedang hitam besar yang menutupi langit dan menembus awan. Meski pedang itu diukir dari batu, namun tetap memancarkan aura yang menakutkan. Lin Xuan menghadapinya seperti semut menghadapi naga. Apa ini? Itu bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan. Lin Xuan melihat pedang besar di depannya dengan ekspresi terkejut. Aku tidak pasrah dengan ini. Tiba-tiba, suara yang menggemparkan memasuki pikiran Lin Xuan. Mendengar suara ini, kulit kepala Lin Xuan menjadi mati rasa dan rambutnya berdiri tegak. Cahaya kemasan muncul di matanya. Siapa ini? Pergi dari sini. Itu terlalu menakutkan. Mungkinkah itu ilusi lain? Namun hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Dia telah mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Secara logika, tidak ada ilusi yang bisa membodohinya. Tapi ada apa dengan suara di benaknya? Setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu, tatapannya sekali lagi tertuju pada pedang hitam besar di depannya. Saya tidak bisa menerima ini. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Lin Xuan untuk mendengar suara seperti itu di benaknya. Mungkinkah suara itu berasal dari pedang ilahi yang menusuk surga? Lin Xuan kaget, dan kulit kepalanya mati rasa. Apa yang terjadi dengan pedang hitam raksasa ini? Siapa yang menaruhnya di sini? Apa gunanya? Mata Lin Xuan berkedip. Dia tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu, ketika dia bertanya pada naga merah dan bumi hitam, keduanya menggelengkan kepala. Mau bagaimana lagi? Mereka mungkin masih mengetahui satu atau dua hal tentang dunia luar. Namun, dunia misterius bulan miring telah disegel sejak lama. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini. Lin Xuan sangat terkejut. Dia merasa pedang hitam besar di depannya pasti memiliki semacam rahasia. Oleh karena itu, dia berjalan ke depan dan melihat lebih dekat. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Pedang hitam raksasa itu sangat tinggi. Pola kuno terukir di atasnya, dan memancarkan aura prasejarah. Hanya ini yang bisa dilihat Lin Xuan. Setelah diperiksa lebih dekat, pedang hitam itu dikelilingi oleh kabut hitam yang menghalangi pandangan Lin Xuan. Bahkan dengan mata dewa rahasia surgawi, dia tidak dapat melihatnya. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, atau mungkin karena mata dewa rahasia surgawi Lin Xuan belum sepenuhnya dikembangkan. Atau mungkin karena pedang raksasa itu terlalu misterius. Terlepas dari alasannya, lebih dari separuh pedang raksasa itu diselimuti kabut hitam, membuatnya tampak semakin misterius. Lin Xuan berjalan maju lagi, ingin melihat lebih dekat. Dia bahkan ingin merasakan pedang raksasa itu. Namun, dia segera mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengandalkan pedang raksasa itu. Di area 10 mil di sekitar pedang kolosal surgawi, sebuah domain spasial yang menakutkan terbentuk, mencegah siapapun untuk masuk. Selanjutnya, kabut hitam di depannya melonjak, membentuk ruang hitam yang menakutkan. Lin Xuan melambaikan tangannya, dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya naik ke udara dan terbang ke depan. Begitu mereka memasuki ruang hitam, mereka sepertinya diledakkan ke dalam ketiadaan oleh kekuatan yang kuat. Tidak ada yang tertinggal. Ruang hitam yang menakutkan. Lin Xuan terkejut saat melihat ini. Tulang putih ini telah ada selama bertahun-tahun tanpa dihancurkan. Namun, mereka langsung terlempar ke dalam kehampaan oleh ruang hitam di depannya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa berjalan perlahan di sekitar tepi ruang hitam karena dia ingin melihat apa yang ada di balik pedang raksasa itu. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Oleh karena itu, Lin Xuan pindah lagi. Namun, Lin Xuan sangat terkejut ketika dia menyuruhnya untuk mengitari pedang raksasa itu. Itu karena dia melihat sesosok tubuh berdiri di sana. Lin Xuan sangat terkejut. Karena pedang raksasa itu sangat besar dan dikelilingi oleh domain hitam khusus, Lin Xuan tidak bisa melihat sisi lain sama sekali. Tapi sekarang, ketika dia berputar, dia menemukan ada sosok berdiri di sisi lain pedang raksasa itu. Sama seperti dia, sosok itu menatap pedang raksasa itu dengan saksama. Namun, pada saat berikutnya, sosok di depannya tiba-tiba berbalik dan menatap Lin Xuan. Sepertinya sosok itu tidak menyangka akan ada orang yang datang ke sini. Berdengung. Sesaat kemudian, sosok itu menyerang. Awalnya, Lin Xuan tercengang saat melihat sosok itu. Dia bahkan curiga dia sedang berhalusinasi. Namun, saat sosok itu menyerang, dia langsung bereaksi. Ini jelas bukan halusinasi. Berbeda dengan serangan sebelumnya. Ini adalah langkah pembunuhan yang mengerikan yang bisa merenggut nyawanya. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak ragu sama sekali. Dia menghentakkan kakinya dan dengan cepat bergerak ke samping. Namun, pada saat ini, serangan mengerikan lainnya muncul di belakangnya. Itu adalah sinar pedang berbentuk bulan sabit. Itu sangat tajam dan dengan mudah membelah kekosongan menjadi dua. Lin Xuan sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan ada serangan di belakangnya. Itu terlalu mengejutkan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menggunakan delapan langkah naga langit. Kecepatannya sangat cepat. Dia berubah menjadi bayangan di tempat dan langsung menghindar. Off. Pedangki berbentuk bulan sabit memotong bayangan Lin Xuan dan dengan cepat menghilang. Lin Xuan sudah muncul di sisi lain. Tidak hanya itu, pedangki mengelilingi tubuhnya. Tatapannya sangat tajam saat dia menatap lurus ke depan. Itu karena dia menyadari bahwa pihak lain adalah orang yang sangat menakutkan. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Di depan, sosok itu juga berbalik dengan sedikit keterkejutan di matanya. Itu karena dia tidak menyangka pihak lain bisa menghindari serangannya. 1763 Sosok di depan juga berbalik dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menghindari serangannya. Kita harus tahu bahwa serangannya sangat mengerikan. Sangat sedikit orang dengan level yang sama yang dapat menghadapinya. Bahkan para ahli generasi tua pun tidak bisa lepas dari tangannya. Namun kini, ada seseorang yang bisa dengan mudah menghindari serangannya. Dia terlalu terkejut. Orang itu terkejut, begitu pula Lin Xuan. Karena sekarang, dia bisa melihat pihak lain dengan jelas. Pihak lain hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah biasa. Namun, auranya sangat luar biasa. Kamu sangat ahli untuk bisa menghindari seranganku. Memang jarang. Pemuda itu berkata dengan tenang. Siapa kamu? Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun pihak lain tidak begitu mempesona seperti orang bijak Al-Qaid atau Yehudao, Lin Xuan secara naluriah tahu bahwa pihak lain jelas tidak sederhana. Siapa kamu? Sebelum bertanya pada lawan bicara, bukankah sebaiknya Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan tenang. Saya Long Xuan, seorang kultifator nakal. Lin Xuan mengungkapkan identitasnya saat ini. Long Xuan, seorang kultifator nakal. Kurasa tidak, mungkinkah kamu adalah Lin Xuan, yang dicari oleh tanah suci Al-Qaid baru-baru ini? Pemuda berjubah hitam mengungkapkan identitas Lin Xuan. Mendengar ini, wajah Lin Xuan langsung menjadi gelap. Bahkan ada niat membunuh di matanya. Dia tidak berharap pihak lain dapat mengetahui identitasnya dengan mudah. Itu terlalu mengejutkan. Siapa kamu? Kali ini, suara Lin Xuan jauh lebih dingin. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sekarang. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan pembantaian tanpa alasan. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan identitasnya terungkap. Jangan gugup. Apakah kamu Lin Xuan atau bukan? Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menebak-nebak. Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Pemuda itu berkata dengan tenang. Mengenai siapa aku? Saat kamu mengalahkanku, tentu saja aku akan memberitahumu. Kalau tidak, kamu tidak berhak mengetahui namaku. Hanya dengan mengalahkannya seseorang akan memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Kata-kata seperti itu terlalu sombong. Kata-kata ini tidak sesuai dengan temperamen pemuda berpakaian hitam. Namun, Lin Xuan merasa itu wajar saja, karena dia bisa merasakan betapa kuatnya pihak lain. Benar saja, saat berikutnya, pihak lain menyerang lagi. Tubuh pemuda berjubah hitam itu memancarkan cahaya yang menyelaukan. Namun, murid Lin Xuan tiba-tiba menyusut. Itu karena puluhan serangan tiba-tiba muncul di hadapannya, kurang dari satu meter jauhnya. Kecepatan serangan seperti ini terlalu mengerikan. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa mengelak sama sekali dan akan langsung terbunuh. Untungnya, Lin Xuan mengeksekusi delapan langkah naga langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya saat ia langsung meninggalkan lokasi aslinya. Ledakan, ledakan. Retakan spasial muncul di tempatnya berdiri. Kecepatan yang luar biasa. Lin Xuan terkejut. Dia tidak menyadarinya terakhir kali, tapi sekarang dia bertukar pukulan dengan lawannya, dia merasa serangan lawannya terlalu aneh. Dengan jarak spasial yang begitu jauh, lawannya mampu menyerangnya dalam sekejap. Sungguh sulit dipercaya. Seolah lawannya bisa mengabaikan ruang. Dia masih bisa mengelak. Tidak buruk, menarik. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk sedikit. Lalu, dia melambaikan telapak tangannya, dan langit penuh cahaya warna-warni langsung menyerang Lin Xuan lagi. Cahaya warna-warni awalnya berada di sekitar pemuda berpakaian hitam, tetapi dalam sekejap, mereka berada di dekat Lin Xuan. Mereka muncul dari segala arah, menusup titik vital Lin Xuan. Lin Xuan terus menghindar, menghindari serangan ini. Namun, wajahnya menjadi semakin muram karena dia menyadari bahwa ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Itu karena tidak peduli seberapa cepat dia atau dimanapun dia muncul, akan selalu ada serangan mengerikan di sisinya. Itu membuatnya mustahil untuk melepaskan diri dari lawannya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia berhenti mengelak dan berhenti bergerak. Cahaya tajam dengan cepat muncul di tubuhnya. Pedang yang mengguncang langit. Cahaya pedang yang menakutkan merobek langit dan menebas ke segala arah. Pada saat itu, seluruh ruang berubah menjadi lautan prinsip pedang, dengan pedangki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menderu. Namun, pemuda berpakaian hitam itu tidak bergerak sama sekali. Ketika pedangki mendekat, pemuda berpakaian hitam itu melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba, pedangki entah kenapa dipindahkan ke tempat lain dan jatuh dengan suara keras. Namun, pemuda berpakaian hitam itu tidak terluka sama sekali. Ini, Lin Suan tercengang. Teknik pertahanan seperti itu terlalu aneh. Itu sebenarnya bisa mentransfer pedangki miliknya dengan mudah. Tak perlu dikatakan lagi, ini sangat mengejutkan. Kemampuan luar angkasa, Lin Suan mengerutkan kening dan matanya berkedip. Dia telah mengalami ratusan pertempuran dan secara alami dapat melihat kemampuan lawannya dalam sekejap. Namun, ia tidak menyangka lawannya bisa menggunakan kemampuan luar angkasa. Itu terlalu sulit dipercaya. Ada ribuan jalan, para pejuang mengolah angin, guntur, air, api, pedang, tombak, tongkat, dan pedang. Beberapa bahkan dapat mengendalikan gas beracun dan beberapa dapat mengendalikan tanaman. Tentu saja, ada juga orang yang bisa mengendalikan ruang. Bahkan waktu. Namun, dua tipe prajurit terakhir terlalu langka. Mereka hampir tidak ada. Lin Suan tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang raja yang bisa mengendalikan ruang. Pantas saja lawannya begitu mendominasi dan percaya diri. Itu karena ada rumor di dunia bahwa luar angkasa adalah raja dan waktu adalah yang tertinggi. Dengan kata lain, di hadapan seorang pejuang luar angkasa, semua metode sia-sia. Mendengar kata-kata Lin Suan, pemuda berpakaian hitam itu tersenyum. Benar, saya memang seorang pejuang luar angkasa. Pedang Kimu sangat tajam. Teknik pedang semacam ini jarang terlihat. Sayangnya, di depan wilayah luar angkasa saya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Mundur, tinggalkan tempat ini dan aku bisa mengampuni nyawamu. Pemuda berpakaian hitam berkata dengan suara yang dalam. Tinggalkan tempat ini. Mendengar itu, Lin Suan mengerutkan kening dan sedikit menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa memerintahku. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku melakukan hal-hal yang tidak ingin kulakukan. Di sisi berlawanan, wajah pemuda berpakaian hitam itu menjadi dingin. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Begitu dia selesai berbicara, riak muncul di ruang sekitarnya, menyebar ke segala arah seperti riak air. Pada saat berikutnya, Lin Suan merasa tempatnya berada telah berubah. Meskipun lingkungannya tidak berubah, Lin Suan bisa merasakan bahwa dia diselimuti oleh wilayah luar angkasa lawannya. Benar saja, ruang di sekitarnya dengan cepat membentuk pusaran seolah-olah akan merobek tubuhnya. Itu benar-benar kekuatan luar angkasa. Teknik yang aneh. Lin Suan menggunakan kekuatannya untuk melawan kekuatan ruang. Harus dikatakan bahwa pejuang luar angkasa terlalu menakutkan. Hanya dengan menggunakan kekuatan ruang, mereka dapat dengan mudah menghancurkan lawannya. Pada saat ini, Lin Suan juga merasakan bahaya yang besar. Kekuatan ruang yang menakutkan dengan cepat menyelimuti dirinya. Itu akan menghancurkan tubuhnya. 1764. Kekuatan ruang yang menakutkan dengan cepat menyelimuti dirinya. Tubuhnya akan terkoyak. Enyahlah. Lin Suan berteriak dengan dingin. Cahaya bermekaran dari tubuhnya, dan pedangki yang menakutkan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ini termasuk kekuatan luar angkasa yang sangat aneh. Dalam sekejap, ruang di sekitar Lin Suan hancur seperti cermin, dan pusaran hitam pekat muncul. Sedangkan dia, dia berdiri di tengah pusaran air seperti Dewa Iblis. Melihat ini, pemuda berjubah hitam itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka lawannya akan melakukan tindakan seperti itu. Dia tahu bahwa pedangki lawannya sangat ganas, tapi dia tidak menyangka pedang itu akan begitu ganas. Itu bahkan bisa memotong kekuatan ruangnya. Ini terlalu mengejutkan. Bukan sebuah lelucon untuk mengatakan bahwa luar angkasa adalah raja. Dia belum pernah dikalahkan sejak dia lahir. Bahkan generasi yang lebih tua tidak dapat bertahan lebih dari beberapa gerakan melawannya sebelum terkoyak oleh kekuatan luar angkasa yang aneh. Selain para orang suci dari tanah suci hutan belantara timur yang mampu melawannya, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini mampu melawannya. Ini di luar dugaannya. Lin Suan, aku akan mengingatmu. Kamu tidak buruk. Meskipun kamu bukan murid dari sekte teratas, kekuatan tempurmu sudah berada di puncak generasi muda. Kamu memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Ingat, namaku Gu Santong. Gu Santong. Mendengar nama ini, Lin Suan terkejut. Dia bertanya dengan suara yang dalam, kamu adalah murid keluarga Gu, klan orang dahulu. Itu benar. Gu Santong sedikit mengangguk. Mata Lin Suan bersinar. Tidak heran lawannya begitu kuat. Dia adalah seorang seniman bela diri dari klan orang dahulu. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak kekuatan besar yang datang ke dunia mistik bulan sabit. Pertama, ada kejeniusan keluarga Ye, orang suci Al-Kaid, dan tanah suci permulaan. Sekarang, bahkan keluarga Gu pun telah datang. Dia bertanya-tanya karakter menakutkan apa lagi yang bersembunyi di kegelapan. Bumi hitam telah pergi, naga merah mengirimkan transmisi suara, nak, hati-hati. Keluarga Gu adalah keluarga yang sangat kuat. Lagipula, keluarga Gu telah menghasilkan Kaisar Agung. Kekuatan dan fondasi mereka sangat kuat. Terlebih lagi, keahlian unik asli klan Gu adalah teknik Void. Sekarang pemuda ini adalah raja elemen luar angkasa, teknik Voidnya pasti lebih menakutkan. Teknik kekosongan. Mendengar ini, Lin Suan juga sangat terkejut. Meskipun Clan of the Ancians dan Peerless Sanctuary adalah kekuatan paling kuat di Wilderness Timur, sebuah keluarga yang telah menghasilkan Kaisar Agung bahkan lebih menakutkan dan kuat. Dan pemuda di hadapannya adalah keturunan Kaisar Agung. Ini mungkin lawan terkuat yang dia temui sejauh ini. Namun, Lin Suan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, darahnya mendidih. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah keturunan Kaisar Agung? Dia memiliki roh pedang naga besar dan merupakan penerus pedang naga besar. Kita harus tahu bahwa penerus pertama pedang naga, naga besar juga adalah seorang Kaisar Agung. Karena itu, dia tidak takut pada siapapun. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat seorang murid dari keluarga remote antiquity. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Di sisi lain, bibir Gu Santong melengkung. Anda akan melihat. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan cahaya terang muncul. Tangan kekosongan. Teriakan dingin bergema ke segala arah. Lin Suan bersinar terang. Pedang Ki mengelilingi tubuhnya saat dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Namun segera, Lin Suan mengerutkan kening. Ini karena dia tidak merasakan serangan apapun. Hal ini membuatnya sangat curiga. Mungkinkah pihak lain hanya menggertak? Tapi di saat berikutnya, telapak tangan ungu muda tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan terbanting dengan keras. Ledakan. Dengan suara yang menghancurkan bumi, tempat Lin Suan dihancurkan oleh telapak tangan ungu. Ledakan. Energi mengerikan meledak dan menyebar ke segala arah. Seluruh ruangan hancur. Cahaya ungu menyelimuti segalanya. Huh, ini sudah berakhir. Di sisi lain, Gus Santong berkata dengan suara yang dalam. Ia tidak terkejut dengan hasil ini. Kita harus tahu bahwa teknik Void Clan Gus sangat kuat. Tidak ada yang bisa menahannya. Terlebih lagi, dia adalah raja elemen luar angkasa yang mahir dalam bidang luar angkasa. Dapat dikatakan bahwa teknik Void bahkan lebih menakutkan di tangannya. Namun, di saat berikutnya, dia mengerutkan kening dan matanya bersinar. Kemudian, tubuhnya sepenuhnya menyatu ke dalam kehampaan. Uff! Cahaya pedang menembus dari belakang, menembus kehampaan. Namun, itu masih terlambat satu langkah. Tubuh Gus Santong telah menghilang. Saat bayangan Dewa Pedang menghilang, tubuh Gus Santong muncul sekali lagi. Ekspresinya serius saat dia melihat ke depan. Dia tidak lagi sesantai dulu. Untungnya, dia mahir dalam teknik luar angkasa. Kalau tidak, serangan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Oleh karena itu, saat ini, dia melihat ke depan, matanya berkedip. Lawannya telah menahan serangan yang begitu mengerikan dan masih mampu mengancamnya. Dia harus mengakui bahwa dia sangat terkejut. Ia bahkan curiga lawannya tidak terbunuh. Benar saja, energi ungu di depannya berangsur-angsur menghilang. Kekosongan yang hancur juga dengan cepat pulih. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Selain linsuan, wilayah pedang naga melintas dan membentuk perisai ilahi naga azure yang besar, melindungi tubuhnya. Sejujurnya, telapak tangan itu terlalu mendadak. Tidak ada peringatan, dan itu terjadi sangat cepat. Itu menyelimuti dirinya dalam sekejap. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Pada akhirnya, dia berhasil menahan telapak tangan umu itu. Namun, kekuatan telapak tangan yang mengerikan juga menyebabkan dia terluka. Linsuan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan telapak tangannya. Matanya bersinar. Seperti yang diharapkan dari seorang murid keluar gagu. Dia memang kuat. Dia mampu melukainya dalam satu gerakan. Dia terlalu kaget. Dia jarang terluka seperti ini di pertempuran sebelumnya. Dia tidak menyangka lawannya akan melukainya secepat itu. Teknik kekosongan yang dikombinasikan dengan wilayah luar angkasa memang sangat kuat. Linsuan terkejut. Gu Santong semakin kaget karena menyadari lawannya memang terluka. Namun, cederanya tidak fatal. Hal ini membuatnya curiga bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Kita harus tahu bahwa pohon palem ungu dapat dengan mudah membunuh Raja Bintang 6. Bahkan para ahli generasi tua pun tidak akan mampu bertahan jika terkena dampaknya. Namun, lawannya hanya mengeluarkan beberapa suap darah. Fondasinya tidak rusak sama sekali. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Di sisi lain, Linsuan mengeluarkan pedang iblis 9 kegelapan dan berkata dengan dingin. Kamu sangat kuat. Anda layak mendapatkan kekuatan penuh saya. Dengan pedang iblis di tangan, wilayah pedang naga bersinar. Aura Linsuan terus meningkat. Seolah-olah pedang dewa telah terhunus. Membunuh. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depan Gus Santong dalam sekejap. Huff. Percuma saja. Gus Santong mendemus dingin. Dia menggunakan teknik kekosongan dan tubuhnya sepenuhnya menyatu ke dalam kehampaan, menghilang. Engah. Pedang Linsuan menembus udara. Namun, dia tidak kecewa. Ekspresinya tenang. Dia seperti dewa kematian, memandang sekeliling dengan jijik. 1765. Pedang Linsuan meleset, tapi dia tidak kesal. Ekspresinya tenang, dan dia seperti dewa kematian, melihat sekeliling. Dia tahu bahwa sekuat apapun lawannya, dia tidak bisa bersembunyi di kehampaan selamanya. Lawannya pasti akan keluar. Tidak lama kemudian, kekosongan di sisi lain beriak, dan sosok Gus Santong muncul. 8 Langkah Naga Langit Linsuan menggunakan kahlian utamanya, dan Gail Boots di kakinya bersinar terang, meningkatkan kecepatannya yang tak tertandingi. Oleh karena itu, saat tubuh Gus Santong muncul, Linsuan sudah berada di sampingnya. Pedang iblis yang menakutkan itu bersinar dengan pedang ki, dan itu menebas dengan keras. Apa? Sangat cepat. Gus Santong kaget. Dia tidak menyangka lawannya akan secepat itu. Dia baru saja muncul, dan lawannya sudah ada di sini. Ia bahkan menduga lawannya menggunakan teknik spasial. Saat berikutnya, sosoknya berkedip lagi, dan dia menghilang. Namun, saat berikutnya dia muncul, dia akan diserang oleh Linsuan. Selain itu, kecepatan Linsuan semakin cepat, dan bahkan jubah hitamnya ditusuk oleh lawannya. Gus Santong terkejut. Kecepatan lawannya terlalu cepat. Dia belum pernah melihat kecepatan seperti itu sebelumnya. Itu seperti teleportasi. Dia tahu ini tidak bisa dilanjutkan. Dia harus menyerang, atau dia akan berada dalam bahaya. Gus Santong meraung, dan matanya berbinar. Setelah itu, serangkaian serangan mengerikan muncul entah dari mana di sekitar Linsuan. Serangan-serangan ini terlalu aneh dan terlalu cepat. Ini adalah teleportasi yang sebenarnya. Melihat serangan itu akan menelannya, Linsuan berteriak dengan dingin. Dia mengayunkan pedangnya, dan sebuah lubang hitam pekat muncul di kehampaan. Lubang hitam itu seperti binatang jurang maut, dan menelan semua serangannya. Apa? Mistik Spasial? Melihat ini, Gus Santong kaget. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Meskipun pemandangan tadi sangat mirip dengan kemampuan spasialnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukanlah kemampuan spasial. Orang ini langsung memecahkan kekosongan. Gus Santong sangat terkejut. Dia menyadari bahwa Linsuan telah menggunakan kekuatan pertempuran superiornya untuk menghancurkan kekosongan dan dengan paksa menghancurkan semua serangan. Ini terlalu mengejutkan. Seseorang harus tahu bahwa dia bisa melakukan ini karena dia adalah Raja Tata Ruang dan tahu cara menggunakan ruang. Adapun pihak lain, dia langsung menghancurkannya dengan sikap tirani. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengejutkan. Kamu sangat kuat. Kamu jenius di generasi muda. Ekspresi Gus Santong serius. Tapi kamu bukan tandinganku. Karena aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi. Jika aku berusaha sekuat tenaga, aku khawatir kamu tidak akan bisa memblokirnya. Jadi, demi keselamatanmu, aku menyarankanmu untuk meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Pergi dari sini, mustahil. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hentikan omong kosongmu. Tubuh Linsuan bersinar dengan cahaya. Melihat desakan Linsuan, Gus Santong tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat berikutnya, auranya menjadi lebih menakutkan, seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Dia adalah penguasa, dan dia bisa mengendalikan ruang ini. Ledakan. Gus Santong mengulurkan telapak tangannya dan menutup jarinya. Tubuh Linsuan menegang. Dia merasa bahwa ruang di sekelilingnya telah memadat dan terus menekannya, seolah-olah itu akan menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Berderak, berderak. Tulang Linsuan tidak bisa berhenti gemetar. Membuka. Linsuan mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya berputar dengan liar. Pedang ki yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pedang dewa yang tiada taranya. Itu sangat tajam. Tubuh Linsuan bersinar dengan cahaya. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat muncul dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Retakan. 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 Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki Linsuan dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah ruang ini tidak bisa menahan kekuatan Linsuan. Apa, dia masih bisa menahannya? Di sisi berlawanan, Gus Santong mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Spes sakle miliknya adalah salah satu teknik pamungkasnya. Sangat menakutkan. Bahkan Raja Bintang Enam akan hancur menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Tidak ada cara baginya untuk menolak. Namun, lawannya mampu menahannya. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa bergerak. Ini hampir cukup untuk mematahkan teknik pamungkasnya. Sepertinya aku hanya bisa mengusirmu. Ekspresi Gus Santong serius saat dia berkata dengan dingin. Saat berikutnya, matanya bersinar terang saat dia melambaikan tangannya dengan cepat. Pengusiran abadi. Ledakan. Kekosongan terbelah dan lubang hitam muncul, menelan Linsuan sepenuhnya. Sesaat kemudian, ruang di sekitarnya bergetar dengan cepat seperti lukisan. Kemudian, kembali ke keadaan semula. Adapun Linsuan, sosoknya menghilang. Pengasingan abadi, ini adalah seni absolut spasial yang sangat menakutkan. Itu bisa melemparkan seorang seniman bela diri ke alam semesta yang sedingin es. Itu sama saja dengan diasingkan dan tidak akan pernah bisa kembali. Meski tidak langsung membunuh lawan, namun itu setara dengan menghabisi lawan. Karena tak seorang pun yang dibuang selamanya bisa kembali. Pengusiran abadi. Linsuan benar-benar menghilang dari ruang ini. Di seberang, Gus Santong menghela nafas lega. Dia akhirnya menghabisi lawan yang kuat. Pertarungan ini sangat intens baginya. Selain para orang suci di tempat suci, dia jarang bertemu lawan sekuat itu. Menghela nafas lega, Gus Santong sekali lagi melihat pedang raksasa di depannya. Dalam sekejap, dia akan memahami energi di dalamnya. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening dan menatap ruang di belakangnya. Di sana damai, tetapi alis Gus Santong bergerak-gerak liar, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Ledakan. Benar saja, di saat berikutnya, terdengar suara yang menggemparkan bumi. Ruang di belakangnya hancur dan sesosok tubuh terbang dengan cepat. Seperti pedang tajam, ia muncul dari kegelapan. Apa? Dia keluar. Melihat ini, pupil mata Gus Santong membesar tak percaya. Benar, orang yang keluar adalah Lin Suan. Dia terbang keluar dari pengusiran abadi. Jika seseorang ada di sini dan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan berteriak kaget. Karena ini terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa pengusiran abadi adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Tidak ada seniman bela diri yang diasingkan yang pernah kembali. Tapi sekarang, Lin Suan sebenarnya telah melanggar aturan ini dan langsung membunuh jalannya kembali. Harus diakui bahwa ini terlalu menantang surga. Memang benar, Gus Santong tercengang. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat hingga dia bisa lolos dari pengusiran abadi. Kamu sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkanmu untuk saat ini. Tapi kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Anggap saja ini seri. Gus Santong berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Memang benar, meski dia bisa lolos dari pengusiran abadi, dia tidak yakin bisa membunuh lawannya. Karena teknik luar angkasa lawannya terlalu aneh. Hampir tak terkalahkan. 1766 Meskipun Lin Suan bisa melarikan diri dari pengasingan abadi, dia tidak yakin bisa membunuh lawannya. Ini karena spes mistik lawannya terlalu aneh. Hampir tak terkalahkan. Kecuali jiwa pedang naganya membuat terobosan lain dan meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan, dia akan mampu membelah seluruh ruang dan membuat lawannya tidak mungkin bersembunyi. Untuk saat ini, dia tidak yakin akan menang. Namun, kemungkinan besar lawannya juga sama. Dia hanya bisa mengancamnya, tetapi tidak mungkin dia membunuhnya. Keduanya mengetahui hal ini, jadi mereka tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, mereka berkumpul untuk berbicara. Lin Suan bertanya kepada lawannya tentang situasi di sini, dan lawannya bertanya kepada Lin Suan tentang hutan purba. Karena Gus Santong selalu berada di dekat pedang raksasa dan jarang keluar, dia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Keduanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Setelah mengobrol sebentar, mereka menyadari bahwa kepribadian mereka sangat mirip, dan mereka menjadi teman. Haha, apakah ini yang mereka maksud dengan, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Gus Santong juga tertawa terbahak-bahak. Orang seperti Lin Suan sudah cukup untuk mengancamnya, jadi lebih baik menjadi teman daripada musuh. Selanjutnya, keduanya mulai berkultivasi di dekat pedang raksasa. Menurut Gus Santong, pedang raksasa itu memiliki asal-muasal yang luar biasa dan sudah ada sejak lama. Dalam periode waktu ini, dia bahkan menemukan dua metode budidaya. Yang pertama adalah menyerap gas hitam pada pedang raksasa itu ke dalam tubuhnya. Ini bisa melemahkan tubuh seorang seniman bela diri. Yang kedua adalah memahami pola dao pada pedang raksasa. Ini bisa menyempurnakan mistik seni bela diri seseorang. Dengan pengingat Gus Santong, Lin Suan juga mulai berkultivasi menurut dua metode ini. Seperti yang diharapkan, setelah menyerap gas hitam, Lin Suan bisa merasakan tubuhnya semakin kuat. Seolah-olah dia telah menjadi artefak berharga, tak terkalahkan. Sasa, bahkan lebih misterius. Untuk memahaminya, seseorang harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Pada akhirnya, bahkan naga merah pun keluar. Dia juga ingin memahami pola dao. Mereka berdua dan naga itu berkultivasi diam-diam di sini. Sedangkan monyet putih kecil sedang bermain di lautan tulang. Sekitar 10 hari kemudian, sosok lain muncul di sekitarnya. Semua orang ini memiliki aura yang kuat. Jelas sekali bahwa mereka semua ahli. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, awalnya mereka sangat serius. Namun perlahan, dia menjadi terbiasa. Semuanya ingin mengungkap rahasia pedang surga kuno. Setelah beberapa hari, semakin banyak orang berkumpul di sekitar. Beberapa orang bahkan mulai mendirikan kemah di dekat lautan tulang, bersiap untuk memahami pedang dewa Tong Tian untuk waktu yang lama. Lin Xuan bahkan menemukan beberapa wajah yang familiar. Tampaknya sebagian besar praktisi seni bela diri kuno di hutan purba telah bergegas ke sini. Sebenarnya, itu cukup normal jika dia memikirkannya. Karena laut di luar hutan primitif telah ditutup, mustahil bagi mereka untuk pergi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menjelajahi kedalaman hutan. Cepat atau lambat, mereka akan kembali ke Heaven Reaching Sword. Mereka yang datang kemudian secara alami juga menemukan Lin Xuan. Ketika mereka melihat Lin Xuan, mereka semua terkejut dan bahkan tampak tidak percaya di wajah mereka. Apakah terjadi sesuatu? Ketika Lin Xuan melihat ekspresi kaget mereka, dia meraih salah satu dari mereka dan menanyainya. Seorang praktisi seni bela diri ditangkap oleh Lin Xuan dan dibawa ke sisinya. Dia sangat takut sampai dia hampir mengompol. Karena dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Lin Xuan membunuh Ouyang Feng dan lima ahli lainnya. Dia memiliki ketakutan naluriah terhadap Lin Xuan. Namun, ketika dia menyadari bahwa Lin Xuan baru saja menanyakan sesuatu, praktisi seni bela diri itu menghela nafas lega. Jadi dia segera memberitahunya apa yang dia ketahui. Ternyata kabar Liu Mingyue membawa orang untuk memburu Lin Xuan sudah tersebar. Orang-orang ini mengira Lin Xuan telah terbunuh. Tapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan muncul di dekat Heaven Reaching Sword. Ini sungguh mengagetkan dan mengagetkan mereka. Karena organisasi bulan cerah tempat Liu Mingyue berada adalah organisasi yang sangat kuat di hutan purba. Jika mereka ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jadi itu tentang ini. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia membiarkan pihak lain pergi. Lalu, matanya berkedip. Pihak lain benar-benar membawa orang untuk memburunya. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka pasti sudah gila sekarang. Karena akhir-akhir ini, dia tidak muncul di pinggiran hutan. Sebaliknya, dia berkultivasi di sini. Bagaimana pihak lain bisa menemukannya? Namun, hal ini juga membuatnya takut. Dari kelihatannya, Liu Mingyue benar-benar ingin menyingkirkannya. Hanya karena dia belum pernah muncul di jalan sebelumnya bukan berarti dia tidak akan bergerak sekarang. Karena cepat atau lambat dia harus bertarung, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Tentu saja, dia harus memikirkan situasi Liu Mingyue dan yang lainnya. Jadi, tubuhnya kabur, dan dia terbang ke sana kemari. Karena dia melihat sosok yang dikenalnya. Daun Dao Denir. Iya, Liv Dao Denir ada di sini. Dia berpakaian putih, dan tampak tampan dan bersemangat, seperti dewa perang. Bahkan di tengah keramaian, dia bisa terlihat sekilas. Saudara Daun, Lin Suan datang ke sisi Liv Dao Denir. Haruskah aku memanggilmu kakak Long atau kakak Lin? Daun Dao Denir bertanya sambil tersenyum. Saudara Lin. Kamu tahu, Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Liv Dao Denir akan mengetahui siapa dirinya. Iya, Daun Dao Denir mengangguk. Setelah kamu membunuh kelompok enam orang Ouyang Feng, memang benar, dia tidak curiga sebelumnya. Namun belum lama ini, pertarungan Lin Suan dengan kelompok Ouyang Feng telah mengejutkannya. Kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Lin Suan terlalu kuat. Sepertinya itu bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang kultifator pengembara. Dikombinasikan dengan berita terbaru, Liv Dao Denir menebak bahwa Long Suan adalah Lin Suan, pria yang diinginkan oleh tanah suci cahaya yang goyah. Lin Suan menyipitkan matanya, karena kamu sudah menebak siapa aku, apakah kamu akan mengambil tindakan melawanku? Mengapa aku mengambil tindakan melawanmu? Daun Dao Denir menggelengkan kepalanya. Pertama, mengingat statusku, aku tidak perlu mengjilat tanah suci cahaya yang bimbang. Kedua, mengingat bakatku, aku tidak perlu tahu tentang keberadaan ras warisan surga. Oleh karena itu, aku tidak akan mengambil tindakan melawanmu. Pria yang percaya diri. Lin Suan menghela nafas dengan takjub. Liv Dao Denir dan Gus Santong keduanya jenius dari keluarga aristokrat primordial. Mereka berbeda dari kultifator biasa. Mereka sangat percaya diri. Orang-orang seperti itu sangatlah kuat dan menakutkan. Lin Suan tersenyum ketika mendengar kata-kata pihak lain. Itu bagus. Aku tidak ingin kehilangan teman sepertimu. Selanjutnya, mereka berdua pergi ke tempat yang sepi dan menyiapkan anggur dan daging panggang. Kamu tidak muncul beberapa hari terakhir ini. Kupikir kamu benar-benar ditangani oleh orang-orang dari tanah suci permulaan. Liv Dao Denir mengambil secangkir anggur roh dan perlahan berkata, Tidak, aku sudah berada di dekat pedang pencapaian surga selama beberapa hari terakhir. Tapi mengingat kepribadian Liu Mingyue, dia seharusnya tidak menyerah. Cepat atau lambat, akan ada pertarungan hebat antara dia dan aku. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Tapi kamu tidak terlihat khawatir sama sekali. Kata Daun Dao Denir, aku sudah memperingatkanmu bahwa Liu Mingyue sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Ouyang Feng. Saya bahkan berspekulasi bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi All Beginning Scientist. 1767. Dia benar-benar lawan yang menakutkan. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mengambil inisiatif. Saya tidak bisa pasif. Ambil inisiatif. Apa yang kamu rencanakan? Daun Dao Denir terkejut. Bukankah Liu Mingyue memburuku? Dia pasti membawa beberapa elit bersamanya. Kalau begitu, markas organisasi bulan cerah mereka akan sangat lemah. Jika aku menyerang markas mereka saat ini, mereka akan sangat lemah. Daun Dao Denir mengangkat alisnya. Sepertinya Lin Suan serius kali ini. Memang benar, saat ini, basis organisasi bulan cerah sangat lemah, tapi tidak semua orang bisa bersaing dengan mereka. Apakah kamu percaya diri? Tentu saja, Lin Suan mengangguk. Tapi aku tidak bisa bertindak gegabuh. Aliansi bunga berduri Bright Moon dan Yan King. Ada juga Winde Follower Sun Yang. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Bright Moon. Apalagi jarak antar organisasi ini juga sangat dekat. Mata Daun Dao Denir bersinar. Dia mengirim orang untuk menyelidiki situasinya, dan tidak butuh waktu lama sampai berita sampai kepadanya. Ternyata Yan King dan Sun Yang juga berangkat bersama Liu Mingyue. Huff. Wanita itu sebenarnya membawa begitu banyak ahli untuk memburuku. Sepertinya dia benar-benar tidak bermoral. Lin Suan mencibir. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahan diri. Saya akan mencabut semua organisasi mereka. Mari kita lihat apakah ada yang berani memprovokasi saya. Lin Suan mengucapkan selamat tinggal pada Lift Dao Denir dan pergi untuk melakukan persiapan. Malam itu suram, dan suasananya terasa berat. Bahkan ada aura kematian. Di malam hari, lautan tulang bahkan lebih mengerikan lagi. Itu seperti neraka, dan memancarkan aura yang menyebabkan seseorang gemetar. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa di dalam lautan tulang, ada sosok yang bergerak cepat seperti hantu. Itu tentu saja Lin Suan. Dia sangat cepat sehingga Raja Biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Tak lama kemudian, dia meninggalkan lautan tulang dan menuju hutan. Langit gelap, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Dari waktu ke waktu, binatang buas akan muncul di hutan, tapi Lin Suan dengan gesit menghindarinya. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat dan mata dewa Tianji, Lin Suan seperti ikan di air, bergerak dengan cepat dan ganas dalam kegelapan. Lin Suan akhirnya tiba di markas Bright Moon Alliance. Kemudian, dia memeluk tangannya dan puncak gunung besar muncul dengan cepat. Kemudian, ia meluas dengan cepat seperti gunung sungguhan dan mendesak ke depan. Ledakan. Dengan suara keras, bangunan di depannya langsung hancur. Darah mengalir keluar dari retakan. Perubahan ini langsung membuat khawatir banyak orang. Seketika, banyak orang bergegas keluar. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang aliansi bulan cerah. Apakah kamu lelah hidup? Orang-orang ini sangat marah. Mereka pasti salah satu organisasi teratas di hutan purba ini. Biasanya tidak ada yang berani memprovokasi mereka, tapi sekarang, ada yang berani menyerang mereka. Ini tidak dapat ditoleransi oleh mereka. Tetapi pada saat berikutnya, ketika mereka melihat Lin Suan, mereka tercengang. Satu demi satu, mereka berteriak, bocah sialan, itu sebenarnya kamu. Mereka secara alami mengenali Lin Suan karena bos mereka, Liu Mingyue, telah memimpin banyak ahli ke hutan untuk memburunya. Namun mereka tidak menyangka dia akan datang ke markas mereka. Memikirkan hal ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Melihat seniman bela diri di sekitarnya, mata Lin Suan berkedip dan dia mendengus dingin. Orang-orang ini tidak terlalu kuat, jadi dia langsung menyerahkan mereka pada naga merah. Dia memegang pedang iblis di tangannya dan berjalan cepat seperti dewa kematian. Dia ingin menemukan orang terkuat di sini dan membunuhnya secara langsung untuk mencegah pihak lain melarikan diri. Naga merah mencibir dan melambaikan cakar naganya. Tiba-tiba, barisan besar menyelimuti area sekitarnya. Kemudian, dia mulai menyerang seniman bela diri dari organisasi tersebut. Monyet putih kecil bertugas merampok harta mereka. Liu Mingyue dan para ahli lainnya tidak ada di sini, jadi aliansi bulan cerah sangat lemah saat ini. Mereka tidak bisa menahan serangan balik Lin Suan dan naga merah. Tiba-tiba, teriakan terdengar satu demi satu. Perubahan ini menarik perhatian organisasi Winsweb dan organisasi Bunga Berduri. Segera, kedua organisasi mengirimkan seniman bela diri ke sana. Ketika mereka melihat organisasi bulan cerah yang hancur, mereka semua menghirup udara dingin. Sial, aliansi bulan cerah dihancurkan oleh seseorang. Siapa ini? Beraninya dia begitu berani. Apakah dia ingin mati? Liu Mingyue adalah seorang jenius dalam satu generasi dan memiliki banyak ahli elit di bawah komandonya. Dia sangat kuat. Orang-orang biasa tidak berani memprovokasi dia, tapi sekarang, aliansi bulan cerahnya dihancurkan oleh seseorang. Ini terlalu berani. Lin Suan memegang pedang pembunuh di tangannya dan melompat tinggi dari puncak gunung. Dia mendarat di tanah dan memblokir orang-orang ini. Kamu ingin menyerangku juga? Suaranya sangat dingin. Apa? Bocah sialan? Itu kamu. Ketika orang-orang dari aliansi bunga berduri dan organisasi angin menyapu melihat ini, wajah mereka menjadi jelek. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan lah yang melakukannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Mereka harus menyebarkan berita dan memberitahu Yan King dan Liu Mingyue. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Membunuh. Cepat lari dan sebarkan beritanya. Raungan marah terdengar satu demi satu. Kemudian, orang-orang ini berpindah dan lari ke segala arah. Tapi kemudian, rangkaian cahaya yang berkedip-kedip turun dari langit dan menutup seluruh ruangan. Pada saat yang sama, suara dingin Lin Suan terdengar. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Kemudian, cahaya di belakangnya bersinar dan alam pedang naga langsung menyelimuti semua orang. Pedang Ki yang mengejutkan itu seperti sungai yang panjang, membawa aura pembunuhan yang mengerikan saat menyapu ke segala arah. Ketika semua cahaya menghilang, semua orang jatuh ke tanah dan darah mereka mengalir seperti sungai. Pemandangan ini sangat menakutkan. Lin Suan tidak ternoda oleh setitik debu. Seluruh pribadinya seperti seorang Gadvin, sangat menakutkan. Ayo pergi ke aliansi Bunga Berduri. Lin Suan tidak ragu-ragu saat ini. Dia dengan cepat bergerak dan terbang menuju aliansi Bunga Berduri. Pihak lain telah bergabung dengan begitu banyak orang untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Oleh karena itu, pada saat ini, dia berubah menjadi Dewa Pembunuh. Tidak lama kemudian, aliansi Bunga Berduri dihancurkan. Kemudian, Lin Suan pergi ke organisasi Wind Swap. Segera, organisasi Wind Swap juga menghilang. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Pertarungan ini tentu saja membuat khawatir organisasi lain. Namun, ketika mereka melihat sosok tinggi seperti Dewa Pembunuh dalam barisan, melepaskan pedang Ki yang mengejutkan, mereka semua mundur. Mereka hanya berani menyaksikan pertempuran dari jauh. Mereka tidak berani maju. Itu karena auranya terlalu mengejutkan. Itu membuat mereka gemetar. Selain itu, dari teknik budidaya pihak lain, mereka menduga bahwa orang yang melakukannya adalah Lin Suan. Sekarang, Lin Suan seperti tabu di mata mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Oleh karena itu, orang-orang tersebut hanya berani menonton dan tidak berani bergerak. Keesokan harinya, setelah Lin Suan dan Naga Merah pergi, orang-orang ini mengirim seniman bela diri untuk menyelidikinya. 1768. Keesokan harinya, setelah Lin Suan dan Naga Merah pergi, orang-orang ini mengirim prajurit untuk menyelidikinya. Namun, kabar yang mereka terima membuat semua orang menghirup udara dingin. Organisasi Bulan Cerah, Aliansi Bunga Berduri, Organisasi Pengikut Angin, Tiga Organisasi Besar Semuanya Dicopot Dalam Semalam. Mengejutkan? Itu terlalu mengejutkan. Ketiga organisasi ini sangat menakutkan. Ketika mereka bergabung, mereka tidak terkalahkan. Biasanya tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka adalah raksasa. Tapi sekarang, itu telah hancur total dalam satu malam. Harus dikatakan bahwa ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Lin Suan telah memusnahkan tiga organisasi besar sendirian. Berita ini menyapu seluruh hutan purba seperti angin kencang. Sehari kemudian, Liu Mingyue, Yan Qing, dan yang lainnya juga mengetahuinya. Kemudian, wajah mereka berubah muram dan garang. Mereka tidak sabar untuk kembali. Berengsek. Itu terlalu tercelah. Para ahli ini menjadi gila. Mereka pergi untuk memburu Lin Suan, tetapi mereka tidak menyangka markas mereka akan dicabut. Ini terlalu memalukan. Memikirkan hal ini, mereka sangat marah. Ayo kembali. Saya harus membunuhnya. Yan Qing mengertakkan gigi karena marah. Ekspresi Liu Mingyue dingin. Dia telah meremehkannya. Dia tidak mengira dia memiliki tekad dan kekuatan seperti itu. Dia berani memusnahkan aliansi tiga organisasi besar. Sepertinya dia harus tersingkir kali ini. Kalau tidak, di masa depan, dia pasti akan menjadi bencana. Di sisi lain, Sun yang juga mengertakkan gigi. Selain mereka, para ahli lainnya juga memiliki ekspresi suram. Kali ini, mereka kehilangan banyak muka. Mereka mungkin menjadi bahan tertawaan seluruh hutan purba. Jika mereka ingin menghilangkan rasa malu ini, mereka harus membunuh Lin Suan. Orang-orang ini semuanya ganas. Ekspresi mereka dingin dan mematikan. Mereka dengan cepat bergegas kembali ke kejauhan. Ketika mereka melihat sarang mereka telah hancur tak dapat dikenali lagi, mereka semua meraung ke langit. Aura yang kuat menyebar ke segala arah. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tahu bahwa ketiga organisasi ini sangat marah. Mereka mungkin akan mengejar Lin Suan tanpa henti. Meskipun mengejutkan bahwa Lin Suan telah memusnahkan tiga organisasi besar dalam satu malam, Lin Suan tidak berani meremehkan Lin Suan. Namun, mereka tahu bahwa ini hanya mungkin terjadi jika tidak ada ahli elit di sekitarnya. Kalau tidak, Lin Suan tidak akan berhasil dengan mudah. Selain itu, tidak ada yang berani meremehkan Liu Mingyue dan yang lainnya sekarang karena mereka adalah organisasi terkemuka. Dengan sangat cepat, Liu Mingyue dan yang lainnya mengetahui bahwa Lin Suan sebenarnya muncul di dekat Pedang Ilahi Laut Tulang. Setelah menerima berita ini, mereka segera bergegas maju dengan niat membunuh. Mereka harus menyingkirkan pihak lain, atau mereka bahkan tidak akan bisa tidurnya. Liu Mingyue, Yan Qing, dan Sun Yang bergabung. Dia membawa sekelompok besar ahli bersamanya. Dengan aura pembunuh, dia terbang menuju Heaven Reaching Sword. Ketika seniman bela diri di sekitarnya mendengar berita ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka berangkat juga. Ketika para pembudidaya di Laut Bon melihat Liu Mingyue dan yang lainnya, mereka berseru kaget. Mereka tahu bahwa akan ada pertempuran besar yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, organisasi dan aliansi lain memperingatkan bawahannya untuk segera mundur. Paling tidak, mereka harus kembali ke tempat yang aman dan tidak terlibat. Untuk sementara waktu, seluruh Bonesia dipenuhi arus bawah. Suasananya sangat tegang. Segera, orang-orang itu menemukan Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan sedang berdiri di dekat Heaven Reaching Sword. Cahaya pedang melintas di sekujur tubuhnya, membentuk koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan Heaven Reaching Sword di depannya. Seolah-olah dia adalah Dewa Pedang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka telah lama mengetahui bahwa pedang pencapaian surga ini sangat misterius dan mengandung pola Dao yang aneh di dalamnya. Jika seseorang dapat memahaminya secara menyeluruh, pasti akan membawa manfaat yang besar bagi dirinya sendiri. Namun pola Dao ini sangat misterius. Sangat sulit bagi orang awam untuk memahaminya secara menyeluruh. Tapi melihat penampilan Lin Suan sekarang, mungkinkah dia telah memahaminya secara menyeluruh? Memikirkan situasi ini, kulit kepala orang-orang ini menjadi mati rasa. Terlebih lagi, orang-orang yang datang untuk memburunya memiliki ekspresi muram. Mereka tahu bahwa mereka harus mengambil tindakan sesegera mungkin dan sama sekali tidak bisa memberikan kesempatan kepada pihak lain. Kalau tidak, jika mereka membiarkan kekuatan pihak lain meningkat lagi, mereka mungkin akan menderita bencana. Pencuri sialan, kemarilah dan jaga aku. Kamu benar-benar berani menghancurkan tiga aliansi besar. Hari ini, kamu pasti akan mati. Berat, jika kamu menyerah dengan patuh, kami mungkin akan memberimu kematian cepat. Jika tidak, hari ini, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Raungan dingin dan marah terdengar satu demi satu. Suara-suara ini membangunkan linsuan dari pencerahan kultifasinya. Pada saat berikutnya, dia diam-diam berbalik dan menyapukan pandangan dinginnya kesekeliling. Merasakan tatapan ini, banyak orang gemetar dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak berani menatap mata linsuan. Namun tak lama kemudian, beberapa orang kembali berteriak karena mereka memiliki keunggulan jumlah. Tidak hanya itu, ada juga beberapa tetua dan pembangkit tenaga listrik yang datang kali ini. Orang-orang ini juga memiliki hubungan dengan berbagai faksi besar. Mereka bahkan adalah tetua dari sekte yang sama dengan Liu Mingyue dan yang lainnya. Orang-orang ini juga khawatir jika linsuan terus berkembang, dia akan menjadi momok. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkannya. Segera, lusinan sosok menyerbu linsuan seperti kilat. Melihat adegan ini, linsuan tidak bergerak sama sekali. Namun, cahaya di tubuhnya menjadi lebih cemerlang. Segera, enam bayangan pedang mengembun di belakangnya. Yang satu berwarna merah seperti darah, dan yang lainnya berwarna biru seperti air. Yang satu seberat gunung, dan yang lainnya sepanas api. Yang satu setajam emas, dan yang lainnya hitam seperti tinta. Teknik pedang enam dewa. Mata linsuan menoleh. Tiba-tiba, enam lampu pedang di belakangnya dengan cepat mengembun dan membentuk enam pedang dewa bersinar yang dengan cepat menebasnya. Boom-boom-boom. Dalam cahaya yang menyilaukan, cahaya pedang yang mengejutkan menyapu ke segala arah. Enam pedang besar Ki langsung menenggelamkan area di depan mereka. Ledakan. Lusinan prajurit yang bergegas mendekat langsung terpotong menjadi kabut berdarah. Tidak hanya itu, aura pedang yang menakutkan juga menyebar ke segala arah. Apa? Mereka terbunuh dalam sekejap. Ilmu pedang anak itu menjadi lebih kuat lagi. Sial, lari. Pedang Ki itu terlalu menakutkan. Raungan marah terdengar satu demi satu. Setelah itu, banyak prajurit yang melarikan diri dengan panik. Mereka sama sekali tidak bisa menahan enam pedang Ki yang menakutkan. Linsuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang semua orang seperti dewa iblis. Sial, dia menjadi lebih kuat lagi. Di seberangnya, wajah Liu Mingyue dan yang lainnya muram. Mata para tetua dan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya berkedip-kedip dan hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jenius. Gardu listrik. Ini adalah evaluasi semua orang terhadap Linsuan. Namun, karena itulah mereka sangat ingin melenyapkan Linsuan untuk mencegah masalah di masa depan. Sun Yang yang pertama menyerang. Dia melambaikan tangannya dan beberapa prajurit di sampingnya segera bergerak. Sayap transparan muncul di belakang mereka. Saat ini, mereka sebenarnya terbang cepat di udara. Adegan ini terlalu mengejutkan. Perlu diketahui bahwa di ruang ini, penerbangan sudah dibatasi. Yang lain tidak bisa terbang, tapi sekarang orang-orang ini benar-benar bisa terbang. Ini terlalu mengejutkan. 1769. Adegan ini terlalu mengejutkan. Perlu diketahui bahwa di ruang ini, penerbangan sudah dibatasi. Yang lain tidak bisa terbang, tapi orang-orang ini sebenarnya bisa terbang di udara. Ini terlalu mengejutkan. Linsuan juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki teknik seperti itu. Namun, di saat berikutnya, dia mencibir. Orang-orang di langit tidak berani mendekat sama sekali. Mereka langsung menyerang ke bawah dari ketinggian di langit. Garis-garis energi mengerikan meledak ke bawah, berniat menghancurkan Linsuan menjadi beberapa bagian. Linsuan, di sisi lain, melambaikan tangannya dan enam aura pedang yang menakutkan melonjak di belakangnya, membentuk ketajaman yang menakutkan. Itu secara langsung memotong semua serangan. Tidak hanya itu, pedangki hampir melukai beberapa prajurit terbang di langit. Namun, para prajurit itu memiliki sayap seperti monster di belakang mereka. Pada saat ini, gerakan mereka sangat lincah, dan mereka dengan cepat menghindari pedangki yang melonjak. Haha, percuma saja. Dalam situasi di mana semua orang tidak bisa terbang, kami punya sayap. Kami tak terkalahkan. Di langit, para raja menghindari serangan dan mencibir. Tak terkalahkan. Bodoh sekali. Bibir Linsuan melengkung menjadi senyuman menghina. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi begitu hebat hanya karena kamu punya sayap? Dia mendengus dingin, lalu tubuhnya bergoyang, dan dia terus-menerus melangkah di udara. Pada saat berikutnya, Linsuan muncul di langit. Ledakan. Dengan menghentakan kakinya, ia langsung menendang seorang penari hingga tewas. Apa? Sangat cepat. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Adapun senyuman bela diri di langit, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Teknik macam apa itu? Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Cepat dan terbang lebih tinggi. Kita tidak boleh membiarkan anak ini menyerang kita. Orang-orang ini buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang lebih tinggi. Linsuan, di sisi lain, merasakan kekuatan hukum dengan cepat melonjak ke arahnya, memaksanya untuk turun. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan ke depan. Sebaliknya, tubuhnya bergoyang, dan dia kembali ke tanah. Melihat pemandangan ini, para raja di langit menghela nafas lega, tetapi Sun Yang dan yang lainnya tampak murung. Kecepatan pihak lain terlalu mengejutkan. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyingkirkan pihak lain tersebut secepat mungkin untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Namun, Linsuan mendengus dingin. Apakah menurutnya terbang tinggi saja sudah cukup? Lihat aku menghancurkanmu. Dengan itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan menutup jari-jarinya. Hindari tangan surga. Linsuan dengan dingin berteriak, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih cemerlang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, mengira pihak lain akan menggunakan semacam teknik pamungkas. Tapi setelah menunggu lama, dia masih tidak melihat Linsuan menggunakan serangan apapun. Hahaha, aku hampir mati karena tertawa. Apakah kamu pikir kamu bisa menakuti kami dengan kata-kata kasarmu? Kamu benar-benar idiot, kita tidak boleh dianggap enteng. Di langit, para raja bersayap itu mencibir. Sejauh yang mereka tahu, pihak lain hanya menggertak. Weng Peng Namun, di saat berikutnya, telapak tangan ungu besar muncul dari udara tipis di atas mereka dan dengan cepat menamparnya. Segera, seniman bela diri yang bisa terbang di langit ditampar oleh tangan besar berwarna ungu dan mendarat di tanah. Tidak hanya mereka mendarat, tetapi mereka juga hancur berkeping-keping, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Di bawah kekuatan yang begitu mengejutkan, orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, wajah Sun yang menjadi gelap. Awalnya, dia berpikir bahwa mendapatkan keunggulan di langit dan menekan linsuan akan menjadi metode yang sangat efektif. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, dia akan mampu memberikan pukulan serius kepada pihak lain. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mampu menembus penindasan ketinggiannya hanya dalam sekejap. Bahkan seniman bela diri yang dia kirimkan semuanya terbunuh. Ini terlalu sulit dipercaya. Sial, bagaimana dia melakukannya? Kemunculan telapak tangan umu itu terlalu aneh. Liu Mingyue dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Dalam keadaan normal, para seniman bela diri di langit itu pasti bisa menghindari serangan itu dengan kelincahan mereka. Namun, telapak tangan ini datang terlalu tiba-tiba. Para raja itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka ditampar sampai mati. Jika serangan ini menimpa mereka, apakah mereka bisa menghindarinya? Orang-orang ini merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak percaya diri sama sekali. Namun, para tokoh generasi tua dan tetua semuanya mengerutkan kening. Void Heaven Hand, itulah teknik pamungkas klan Gu. Sial, apakah anak ini murid keluarga Gu? Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Apa, keahlian terhebat keluarga Gu? Apakah dia berasal dari klan dahulu? Memikirkan hal ini, mereka tersentak dan memandang linsuan. Kulit kepala mereka kesemutan. Jika pihak lain benar-benar murid keluarga Gu, mereka akan mendapat masalah besar. Keluarga Gu adalah klan kuno, keluarga yang menghasilkan Kaisar Agung. Sangat menakutkan. Benar, ini adalah tangan langit virtual, seperti rumor yang beredar. Nak, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa mengetahui kahlian utama keluarga Gu? Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Mereka terlalu kaget, mereka harus mencari tahu identitas pihak lain. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan mampu melawan pertempuran ini. Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa ini memang kahlian utama keluarga Gu. Namun, itu adalah kemampuan ilahi Lin Suan. Ini adalah tangan langit virtual yang dikembangkan Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar. Pada saat ini, Lin Suan sangat puas dengan jumlah kekuatan yang dia keluarkan. Lin Suan tidak menjawab keraguan orang-orang itu. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Jika kamu tidak ingin bertarung, pergilah. Jangan buang waktu kultifasi saya. Kamu mendekati kematian. Nak, kamu terlalu sombong. Para tetua dan ahli berteriak dengan dingin. Mereka belum pernah ditegur seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, saat berikutnya, Liu Mingyue dan yang lainnya juga melambaikan tangan mereka. Tiba-tiba, lebih dari 20 angka keluar dengan cepat. Mereka menyerang Lin Suan. Tidak hanya itu, cahaya yang tak tertandingi melintas di langit, membentuk perisai energi besar untuk mencegah telapak tangan ungu muncul entah dari mana. Melihat adegan ini, Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya dan berubah menjadi layar pedang besar, menghalangi di depannya. Serangan di langit bertabrakan dengan layar pedang, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, di saat berikutnya, semua serangan ini dipantulkan kembali. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, energinya meledak dan menyapu ke segala arah. Banyak prajurit yang terkena dampaknya. Namun, pada saat ini, suara yang jernih dan indah terdengar. Semua orang menyerang bersama. Bunuh anak ini. Ini adalah teriakan Liu Mingyue. Benar saja, dengan kata-kata Liu Mingyue, para prajurit di sekitarnya semakin menyerang. Adapun Yang King, Sun Yang, dan yang lainnya, mereka memimpin tim mereka sendiri dan dengan cepat menyerang. Bahkan beberapa tokoh generasi tua ikut menyerang. Adegan ini terlalu menakutkan. Hanya Lin Xuan yang bisa menentangnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan terkena kabut berdarah dalam sekejap. 1770 Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Xuan secara alami tidak akan hanya bertahan secara pasif. Oleh karena itu, di saat berikutnya, sosoknya melintas ke kerumunan seperti kilat dan mulai membunuh ke segala arah. Naga merah dan monyet putih salju juga keluar untuk membantu Lin Xuan. Ketiganya seperti naga yang memasuki laut, sangat kuat. Berdengung. Lin Xuan membuka domain spiritual pedang naga dan dengan cepat bergegas maju. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya tersapu dan langsung menembus lima raja. Tak hanya itu, belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Semua orang terkejut karena mereka menyadari bahwa Lin Xuan terlalu kuat. Begitu banyak orang yang menyerang bersama tidak dapat menekannya. Sebaliknya, mereka malah ditekan olehnya. Harus diakui bahwa ini terlalu mengejutkan. Ledakan. 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 Lautan petir melonjak dan dengan cepat menelan Lin Xuan. Di sisi lain, langit dipenuhi cahaya pedang, membentuk tirai cahaya pedang yang ditebas dengan kejam. Sosok Lin Xuan seperti kilat saat dia menggunakan delapan langkah naga langit untuk meningkatkan kecepatannya. Dia dengan cepat melayang di udara dan menghindari sebagian besar serangan. Jika dia tidak bisa mengelak, dia akan menggunakan Azure Dragon Divine Silt untuk memblokir ledakan. Namun, pada saat ini, seorang raja tingkat tua mengambil kesempatan itu dan dengan cepat mengirimkan serangan telapak tangan. Cahaya palem emas membubung ke langit dan membawa serta kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Itu dengan kejam menamparkan punggung Lin Xuan. Serangan telapak tangan ini terlalu kuat, menyebabkan Lin Xuan mengerutkan kening. Dia memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya dan mengayunkannya ke belakang. Retakan spasial besar muncul di belakangnya dan menelan serangan telapak tangan yang mengerikan itu. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan enam pedang ki di belakangnya terbang keluar dan langsung menembus raja tingkat tua. Peng! 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 Darah mewarnai raja tingkat tua menjadi merah saat tubuhnya tertusuk oleh pedang ki dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan raja tingkat tua tidak bisa memblokir pedang Lin Xuan. Itu terlalu menakutkan. Huh! Lin Xuan dengan dingin mendengus saat enam lampu pedang di belakangnya dengan cepat berubah menjadi enam sosok ilusi yang menemaninya. Seni pedang enam dewa. Pada saat ini, seni pedang enam dewa dieksekusi oleh Lin Xuan secara ekstrim. Dopel ganger tubuh pedang enam jalan bergerak cepat dan menyerang terus-menerus. Dengan setiap serangan, seorang raja akan tumbang. Dalam waktu singkat, jumlah raja di sekitar Lin Xuan berkurang dengan cepat dan darah mengalir ke tanah. Tulang putih yang mengerikan itu berubah menjadi lebih jahat pada saat ini, memancarkan aura pembunuhan yang sangat deras. Di sisi lain, naga merah melambaikan cakar naganya dan menggunakan dua susunan pembunuh. Itu seperti dewa pembantaian yang tak terkalahkan. Awalnya, ada ratusan orang yang mengelilinginya, namun tak lama kemudian, hanya tersisa sekitar seratus orang. Dalam sekejap, lebih dari separuhnya hilang. Sial, dia terlalu kuat. Mereka yang masih hidup merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, Yan Qing meraung dengan marah, dia telah membunuh begitu banyak orang. Dia pasti telah menghabiskan seluruh energi spiritualnya. Ayo bergabung dan bunuh dia secepatnya. Mendengar ini, semua orang kembali tergoda. Memang, kecakapan pertempuran Lin Xuan terlalu kuat, tapi tampaknya dia telah menghonsumsi lebih banyak lagi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mencobanya. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menjelaskan kematian begitu banyak orang. Kamu masih ingin bertarung? Melihat adegan ini, Lin Xuan mencibir. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang kehabisan energi dulu. Lin Xuan menyerang lagi. Dia tidak khawatir kehabisan energi. Belum lagi banyaknya energi di tangannya, hanya nyanyian keabadian saja yang membuat energi di tubuhnya beberapa kali lipat dari raja dengan level yang sama. Dia hampir setara dengan sosok perkasa. Terakhir, dia bisa menyerap energi di sekitarnya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh raja lain dan bahkan tokoh perkasa. Oleh karena itu, kecakapan pertempuran Lin Xuan sama dengan di dunia luar. Tidak akan berkurang sama sekali. Benar saja, ketika lebih dari 50 orang terbunuh lagi, puluhan raja yang tersisa akhirnya menyadari masalah ini. Sial, bagaimana mungkin? Kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat. Setan, dia iblis, semuanya, lari. Pada saat ini, orang-orang itu akhirnya tidak tahan lagi dan segera melarikan diri. Adapun sosok generasi tua di kejauhan, tubuh mereka bergoyang, namun tidak menyerang lagi. Itu karena pihak lain terlalu berbahaya. Dia bisa membunuh ahli generasi tua dengan mengangkat tangannya. Orang seperti itu sungguh menakutkan. Sekarang mereka tidak yakin untuk menang, mereka tentu saja tidak akan menyerang. Namun, tidak semua orang mundur. Masih ada beberapa raja di lapangan, dipimpin oleh Liu Mingyue, Yan Qing, Sun Yang, dan yang lainnya. Mereka tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Lin Suan terlalu kuat, dia seperti raja iblis, membantai semua orang sampai mereka dikalahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, sejenak, selain mereka yang masih menyaksikan pertempuran, tidak banyak orang yang tersisa di lapangan. Tentu saja, mereka yang mampu bertahan sampai sekarang pastinya adalah para ahli. Berdengung. Pohon anggur besar berubah menjadi cambuk hijau dan menyerang Lin Suan. Itu terlalu menakutkan, itu seperti sungai hijau panjang yang bersinar terang. Tinju penghancur naga hitam. Lin Suan berteriak dengan dingin dan meninju. Kemudian, tanaman merambat hijau itu langsung ditembus. Itu kamu. Lin Suan berbalik dan menatap Yan Qing. Benar, memang Yan Qing yang menyerang. Dia akhirnya mau tidak mau menyerang. Bocah, beraninya kamu menghancurkan aliansi bunga berduri milikku. Kamu pantas mati. Sekarang, pergilah ke neraka. Yan Qing berteriak dengan marah. Di belakangnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan membentuk bunga berduri besar. Bunga berduri itu memancarkan aura menakutkan seperti monster tak tertandingi yang menekan langit. Tidak hanya itu, bayangan hijau yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dekat bunga berduri, seperti hutan di langit. Itu Yan Qing. Dia menyerang. Melihat ini, para raja di sekitarnya berseru. Mereka melihat pemandangan hijau di depan mereka dan terkejut. Yan Qing adalah raja tipe tumbuhan. Dia sangat aneh. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan bocah itu. Diskusi terdengar saat Lin Suan yang berdiri di depan orang banyak dengan cepat bergerak. Melihat Lin Suan bergegas mendekat, Yan Qing mendengus dingin dan bunga berduri di belakangnya bersinar terang. Pada saat yang sama, bunga-bunga besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit. Mereka sangat cantik dan tampak seperti bintang jatuh. Kelopak bunga yang melambai membawa niat membunuh yang tajam yang bisa dengan mudah menembus kehampaan. Berdengung. Kelopak bunga memenuhi langit dan membentuk niat membunuh yang mengerikan yang menyapu Lin Suan. Ledakan. Lin Suan meraung dan tubuhnya bersinar terang. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya dan bergegas mendekat. Dengan ayunan pedangnya, dia menghancurkan kelopak bunga yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak hanya itu, dia juga sangat tajam. Setiap ayunan pedangnya menembus bunga berduri. Bunga mekar seumur hidup. Yan Qing berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak di bawah kelopak bunga berduri dan membentuk energi hijau yang mengelilingi Lin Suan. Duri beracun itu sangat tajam dan tampak seperti tombak Dewa Iblis. Sangat menakutkan. Nak, sekuat apapun kamu, percuma saja. Ubahlah menjadi pupuk di bawah bunga berduriku. Tanaman merambat berubah menjadi setan dan hantu. Tombak Dewa Iblis dan telapak tangan besar meledak ke arah Lin Suan. Terima kasih telah menonton!